Selamat datang di trading bulanan saya yang masuk ke bulan ke-8 kemarin, bulan Agustus. Dan kita bisa melihat di sini bahwa return saya itu di monthly sih, di bulan 8. Kita coba lihat bahwa saya mengalami minus Rp89.000. Bukannya hijau, meneruskan kenaikannya selama 3 bulan maksud saya. Dia marah merah pada bulan kemarin. Kenapa ya? Nah ini kayaknya saya tahu alasannya deh. Untuk mengetahui alasannya kita bisa lihat di sini laporan keuangan daripada OBMD di kuartar ke-2 yang sudah keluar. Seperti yang kita lihat mereka mengalami penurunan laba di kuartar ke-2. Bukan berarti buruk ya, setidaknya mereka tidak mengalami kerugian. Tapi tidak sesuai harapan saya, labanya ini masih terlalu kecil ya. Jadi apakah saya akan menjual OBMD ini pada bulan September nanti? Itu kayaknya sih kalau belum ada saham yang menarik sih saya belum bisa jual ya. Karena overall pairnya ini masih 3,3 komaan gitu lah ya. Jadi masih oke untuk di hold sampai pairnya itu 5 kali atau 10 kali gitu. Jadi untuk sekarang OBMD saya masih akan hold. Nggak tahu nanti pas buka trading di tanggal 2 September itu dia bakar kayak gimana ya. Nanti kita akan lihat di recap bulanan saya. Jadi kita jantung hari ini teman-teman. Belum ada saham yang menarik untuk sekarang. Jadi hold dulu OBMD.